Intro Hutan di Kepulauan Mentawai sudah menjadi bagian penting bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya tidak hanya sebagai habitat hewan dan tumbuhan melainkan juga menjadi tumpuan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi Dengan undang-undang yang berlaku negara menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dengan cara tata kelolah hutan ramah lingkungan dan negara juga menjamin jika masyarakat sekitar hutan mengolah lahan hutannya yang berada di lokasi perkebunan atau pengolahan kayu dalam konteks meningkatkan ekonomi masyarakat serta memberikan izin pada investor untuk mengolah lahan masyarakat sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku Dengan adanya kedatangan investor kayu di Kepulauan Mentawai disambut baik oleh masyarakat dikarenakan kedepannya sangat membantu untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat diantaranya di Lesa Mugit Pamewa dan Goiso Oinan Kejamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai agar kayu dan hutan di Kepulauan Mentawai dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga tidak sembarangan dalam menebang kayu yang ada di hutan di Kepulauan Mentawai Musyawarah pun berlanjut sampai menemukan titik temu sehingga bisa melakukan kesepakatan yang dilakukan diantaranya perusahaan bersama tokoh masyarakat pemilik lahan yang difasilitasi oleh pemerintah desa Mugit Pamewa dan juga dihadiri jamat Sipora Utara beberapa waktu lalu Dari hasil musyawarah yang dilakukan akhirnya perusahaan CV Bumi Alam Senesta diberikan kepercayaan oleh masyarakat desa Bukit Pamewa Kejamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengelola kayu hasil hutan di lahan Usaha milik masyarakat desa Bukit Pamewa seluas 300 hektare Perusahaan akan memberikan kompensasi ganti tanaman sesuai dengan permintaan masyarakat yang sudah disepakati bersama Terkait informasi yang saya dapatkan di lapangan juga dari beberapa berita-berita yang sudah mencuat terkait tentang mengambil kayu atau lahan dari masyarakat yang dimantau ini Ini sangat merugikan bagi masyarakat nih Pak Banyak informasi yang berdasarkan itu ini hanya membodoh-bodohi masyarakat atau disini untuk mengambil manfaat sendiri Itu benar atau tidak Pak? Baik, saya akan jawab apa yang terjadi di lapangan dan apa yang saya kuasai secara real, baik secara hukum hadat maupun secara hukum negara Itu sebetulnya bertentangan dengan apa yang saya kuasai Saya mendapatkan penyerahan tanah itu dari masyarakat secara real Dan tidak ada tipu-tipu Tidak ada paksa-paksaan dan tidak ada yang namanya apa ya bujuk-bujuk rayu Ini adalah berasal dari masyarakat itu sendiri yang menyerahkan kepada saya baik itu secara kaum maupun secara desa Karena di Mentawai ini fungsi hutan itu ada tiga hutan negara, hutan adat, dan hutan desa Apa yang sudah saya lakukan di daerah Mentawai terutama sekali yang sudah saya beropersonal yaitunya di desa Bukit Pamewa yang terdiri luas lokasi yang saya dapatkan di situ adalah 438 hektare Itu saya miliki, saya dapatkan dengan cara musawarah mufak dan itu berasal bukan dari saya tapi dari pemilik ulayan sendiri Memang dulunya ada pertikaian sedikit antara SP3 dengan mili adat yaitu jasa samangilai-lai sebagai suku yang terkuat di Kepulauan Mentawai Alhasil, selama tiga hari saya selesaikan berturut-turut tanpa lelah, tanpa pamit dan itu diikuti oleh kecamatan, desa, dusun, dan semua lembaga yang ada di desa itu Alhamdulillah kami mendapatkan hasil yang sangat baik tanpa ada coretan satu pun apa yang kita lakukan di lapangan itu dan itu real menurut apa adanya Tim ESA TV berhasil menemui masyarakat desa Bukit Pamewa untuk melihat bagaimana tanggapan mereka terhadap keberadaan CV Bumi Alam Semesta di Bukit Pamewa terkait dengan keberadaan perusahaan kayu yang ada di desa Bukit Pamewa Bapak sebagai pemilik lahan yang dimanfaatkan kayunya oleh perusahaan merugikan atau menguntungkan menurut Bapak sendiri bagaimana itu Pak? Pesat sekarang Bapak ya terus terang sekarang belum ada miliknya terlugikan di sepi masyarakat itu sepi sekarang ini tapi rata kita belum tahu dari saat ini kita jalani tidak ada yang terlugikan masyarakat kebanyakan masih menguntungkan masyarakat utama caranya kita sudah terbuka kan kita pun gak ketemu itu harapannya Mbah dengan adanya perusahaan kayu di desa Bukit Pamewa ini Mbah? ya paling kami Mbah sebagai masyarakat ya bisa kemaju yang ke depannya jangan sampai yang seperti yang kami kita inginkan Mbah kan ada perusahaan kayu di desa Bukit Pamewa ini ada keberatan gak dengan keberadaan perusahaan ini? oh tidak Alhamdulillah dengan adanya perusahaan ini kami merasa terbantu jadi seperti jalan kan kami gak susah-susah lagi jalan kaki kan bisa motor masuk ke dalam karena jalan sudah dibikin kan ya bisalah menguntungkan dan sangat membantulah ada gak kompensasi atau penggantian semacam prebosiasi atau tanaman yang akan ditanam kembali sebagai pengganti pohon yang ditebang itu hadir Alhamdulillah ada dengan kabarnya ya mudah-mudahan tepat janjinya tepat sasarannya itu yang kami harapkan dari PT Perusahaan dari Kepulauan Montawai Tim Liputan ESA TV mengabarkan kompensas sayangsa Terima kasih.